ok geng hai assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku macam biasa hari ini aku nak tunjuk sikit ilmu sederhana untuk orang dimana sekarang ini aku ada project moto FZ FZ150 V1 V2 sama eh untuk V3 perbezaannya ialah bahagian clutch ok yang lain semua sama lah macam biasa dan untuk FZ yang aku buat ini ialah FZ V1 V1 ataupun V2 sama eh dan untuk project kita ini ialah kita buat ini hyper clutch ok untuk V1 ataupun V2 dia menggunakan hyper clutch ini AC AC ES 5 speed dia punya hyper clutch sama eh dia punya hyper clutch sama untuk FZ V1 dan korang boleh tengok untuk FZ V1 ataupun V2 dia punya mangkuk clutch ni korang nampak lah dia punya rupa macam ni ok tapi untuk V3 yang paling apa keluaran last lah V3 dia punya ni mangkuk clutch setahu aku dia ratai dia lebih kurang macam macam Y15 dia rata macam ni dia flat lah ini dia ada macam timbul korang nampak untuk jenis macam ni korang boleh nampak eh ini sebagai dia punya perbezaan lah V2 dan V3 dia rata V3 V2 V1 dia lebih kurang sama-sama macam ni dia menggunakan high speed LC ya untuk IS dia sama dia sebiji tapi kalau kamu guna hyper clutch untuk Y15 V2 V1 rasanya tak sama ok dia biasa sikit begitu juga dengan dia punya part bagian sini bagian kelas ni dia ada dua washer macam ni satu tipis satu tebal sikit macam ni ok cara pemasangan dia ialah macam ni eh washer tipis ni korang just masuk macam ni lepas tu korang masuk washer tebal dalam 2mm tak silap 2 atau 3mm lah macam ni masuk macam ni baru masukkan mangkuk ni ah macam ni masuk macam biasa lah ok ini cara pemasangan pemasangan yang betul untuk V1 FZ V1 ataupun V2 tapi kalau untuk V3 kalau V3 dia tiada washer macam ni washer tebal dia just washer tipis macam ni sama dengan Y15 dia washer tipis masuk lepas tu pasang yang ni nah macam tu ini tak ada tapi kalau untuk yang kita buat ni dia ada washer macam ni lah itu perbezaannya V1 V2 dan V3 yang lain-lain semua sama bagian kelas ni semua sama boleh faham eh dan untuk hyper clutch macam yang kita kita bagitahu tadi lah dia menggunakan hyper clutch 5-speed LC IS kalau untuk Y15 kita nak masukkan dalam ni rasanya tak sama eh dia ada beza sikit eh itu cuma sekadar perkongsian untuk korang lah ya laman atau kamu keliru ya untuk pengguna FZ takutnya dia rasa benda ni sama dengan Y15 tapi setahu aku dia bisa sikitlah sikitlah sebab aku selalu bongkar Y15 dia cuma ada washi tipis ini yang bikin aku keliru tapi yang jelas kalau untuk V1 V2 dia ada washi tebal lagi sekali masuk baru pasang mangkuk boleh fahamnya untuk FZ pengguna FZ sebab FZ V1 V2 V3 dia beza dia ada dia ada perbezaan ini dia ada perbezaan dari segi bagian kelas begitu juga dengan blok rasanya ada beza lah tapi beza pun mungkin yang nih penolak rantai dia oke dari segi headphone beza dia tak sama sebiji dengan Y15 oke untuk FZ dan Y15 head dia tuh dia beza bagian exhaust nih untuk FZ dia panjang sikit keluar kalau Y15 dia macam ni lah dia pendek oke oke itu perbezaan aja tapi rasanya boleh pakai juga lah sama juga dia punya tempat sensor ni sensor O2 pun sama semua just PNP saja so itu saja untuk perkongsian hari ini semoga video ni bermanfaat untuk orang dan membantu lah oke dimana ada yang masih keliru bagian part FZ ni bagian clutch oke jumpa di next video thank you selamat menikmati